Bagaimana apa itu bukan ditolak di Indonesia, itu tertolak, kenapa? Menyalahi kesepakatan. Di negara kita Pancasila itu justru memang itu kesepakatan yang sudah disepakati di semua elemen Pancasila. Tidak boleh ada yang lainnya, menggantikan Pancasila. Dan Islam dan Pancasila tidak bertenturan, karena sila-sila di dalam Pancasila tidak ada yang berkentangan dengan ajaran Islam. Tidak ada. Karena itu kalau berlaku, belum berlaku, sehingga ini menjadi kesepakatan. Ketika nanti kecilakan itu ada, Pancasila akan hilang. Ini sebutarnya tidak bisa menjawab. Bagaimana kalau pemerintah dan sebagian masyarakat juga lagi-laku sekarang, apakah hati akan berkandung Pancasila? Kita negara kesatuan Republik Indonesia sudah bersepakat founding father menggunakan Pancasila.